Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirwa, mila styalah, iwa, blagaslawenya. Сегодня, hari ini, saya mau membahas tema tentang kata kerja NRAWITSA dan kata kerja LÜBIT. Banyak orang yang belajar bahasa Rusia dengan saya sudah lama, sudah bisa membaca, sudah tahu banyak peraturan, sudah bisa menyusun kalimat. Mereka bertanya, Ibu Violeta, apa perbedaannya antara NRAWITSA dan LÜBIT? Kenapa orang Rusia menggunakan LÜBIT, yang cinta, artinya cinta, untuk barang dan untuk orang juga? Kenapa seperti itu? Karena, saya mau menjelaskan ya, Orang Rusia menggunakan kata cinta, yang adalah LÜBIT, bisa menggunakan untuk orang dan untuk barang, atau untuk kegiatan. Contohnya, saya suka berenang. Itu artinya, saya cinta berenang untuk orang Rusia. Saya suka berenang, saya suka berenang. Saya suka berenang. Orang Rusia suka bilang, saya cinta kue-kue. Ya люблю pirosan. Atau, saya cinta musim-smi. Orang Rusia bilang, kalau orang Indonesia bilang, saya suka musim-smi, ya, tapi orang Rusia bilang, saya cinta musim-smi. Ada beda ya, antara dua bahasa. Jadi, kalau kita menggunakan Google Translator, menjadi nravit, saya suka. Люблю adalah cinta. Tapi orang Rusia suka menggunakan kata lublu, yang adalah cinta, untuk orang dan barang. Saya cinta ibu, ya, lublublu, mamu. Saya cinta bapa. Saya cinta bapa. Saya cinta suami. Saya cinta bapa. Saya cinta мужa. Dan saya suka kue. Saya люблю perempuan. Saya suka bernam. Saya люблю plawas. Saya suka berjalan-jalan. Saya люблю ходit perempuan. Itu bedanya. Itu bedanya cinta dan suka. Karena banyak peserta yang belajar bahasa Rusia dengan Ambu Violeta di channel ini use atau menggunakan Google Translator ya. Di Google Translator dua-duanya cinta. Dimana bedanya sulit menemukan bedanya. Karena itu silahkan ingat ya. Orang Rusia menggunakan kata cinta untuk makanan juga. Untuk kegiatan juga. Dan kadang-kadang menggunakan kata nraveza. Terima kasih banyak. atas perhatian. Silahkan gabung grup WA grup WA Ibu Violeta untuk belajar bahasa Rusia dengan saya secara gratis. Silahkan gabung. Silahkan belajar. Dan sekarang Anda sudah tahu ya bedanya antara nraveza dan rubiz. Saya tambah ya. Nraveza. Nraveza. Bisa bilang tentang barang kegiatan. Dan orang juga tapi orang jauh. Bukan ibu, bukan bapak ya. Bukan suami. Saya tidak bisa bilang. Tidak bisa bilang. Menyandravice saya suka suami saya. No. Saya bilang saya cinta suami saya. Ya. Saya cinta ibu saya. Ini bedanya. Sekarang Anda tahu. Sekarang kalau Anda dengar orang Rusia bilang Ya. Lublu. Maruzhene. Saya cinta. Ais krim. Jangan bingung ya. Karena itu sudah terbiasa untuk orang Rusia. Terima kasih banyak atas perhatian. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.